Pemirsa di tengah pandemi virus COVID-19, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia atau APRSI Jember bersinergi dengan Kodim 0824 Jember membagikan paket sembako. Sebanyak 200 paket sembako dibagikan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Puluhan tukang beca, sopir angkutan umum memadati markas Kodim 0824 Jember di Jalan PB Sudirman Jember. Sebanyak 200 paket sembako berupa beras, minyak, gula yang telah disiapkan oleh Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia atau APRSI Jember, bekerjasama dengan Kodim 0824 Jember. Bakti sosial ini bertujuan untuk meringankan beban para tukang beca dan juga sopir angkutan umum yang terdampak COVID-19. Ali, salah satu sopir angkutan umum mengaku pendapatannya menurun hingga 80% sejak pandemi COVID-19 ini. Pendapatan setiap hari yang mengurangi, soalnya penumpangnya sudah tidak ada, sekarang mengurangi semuanya. Semua lagi empat terang, tutup, yang jenguk, sudah tidak ada sekarang. Draftis turun banyak penumpangnya, mas. Sekarang, dari setoran sudah nonton, mas, cukup buat baksin, tidak bisa sekarang, mas. Terus pendapat bantuan ini bagaimana, Pak? Alhamdulillah pendapatan ini dapat meningkatkan beban kita, mas, sopir-sopir kita, mas. Semoga kedepannya yang bisa masalah ini cepat teratasi, mas. Biar sopir-sopir semuanya kayak dulu lagi, mas. Berapa bulan kita tidak kerja, mas. Ketua APRSI Jember, Amran Gunarso, mengatakan ke depan APRSI Jember akan bekerjasama dengan beberapa pengusaha yang ada di Jember untuk melaksanakan hal serupa untuk membantu masyarakat yang sedang membutuhkan. Hari ini kita mendonasikan 200 paket sembako dan dibantu oleh Bapak Laude, Bapak Dandin, dan tim kita membagikan ke sopir angkot, tukang becak, dan kaum duakwa. Semoga apa yang kami berikan bisa membantu meringankan saudara-saudara kita yang terdampak. Selain membagikan paket sembako, Dandim 0824 Jember juga membagikan masker kepada tukang becak dan juga sopir angkutan umum. Sementara itu, Komandan Kodim 0824 Jember, Letkol Infantri Laude Muhammad Nurdin, sangat mengapresiasi kegiatan sosial yang dilakukan oleh APRSI Jember tersebut. Jadi sesuai dengan agenda Kodim, pada hari ini kita melaksanakan pembagian masker. Karena kita Senin, Rabu, Jumat kita laksanakan ini dan Alhamdulillah pada pagi hari ini dari teman-teman APRSI juga hadir sehingga kita sinergiskan masker yang dari Kodim jajaran kami sinergiskan dengan sembako dari APRSI. Sehingga kami hanya bekerjasama dalam bagaimana menggandeng para pengusaha yang ada untuk peduli dengan warga Jember. Sehingga Alhamdulillah pada hari ini para tukang becak, kemudian supir lain yang ada di Jember serta beberapa dua apa yang dihadirkan ke Kodim ini nanti akan kita salurkan berikutnya. Sehingga target dari 200 paket sembako yang ada dari APRSI kita akan salurkan kepada masyarakat. Sehingga kepada yang lain juga nanti akan bisa kita berikan kepada hari Jumat. Sehingga apa-apa yang menjadi amanah dari APRSI kita salurkan kepada mereka yang memang berhak untuk mendapatkannya. APRSI Jember yang mau bersinergi dan ini bisa diikuti oleh asosiasi yang lain yang ada di Jember karena wujud kepedulian ini yang sangat diharapkan memberikan sebagian daripada yang ada untuk warga yang tidak mampu. Dari Jember, Rosit Romancia, Jember 1 TV melaporkan.